Kalimat sama judulnya, Allah berfirman, inna a'tadna nubzani binanara al-ahraqa bihim sura dikuhad Sesungguhnya kami telah menyediakan, inna a'tadna Ini dalil bahwa sebenarnya neraka itu sudah ada Neraka sudah ada, karena Allah katakan a'tadna, kami sudah sediakan Inna a'tadna yang sudah disediakan ini sudah ada, bukan baru nanti diciptakan setelah kiamat Seperti keyakinan al-wada'ah Alasannya apa? Kata mereka, kan sekarang belum ada hisap Berarti belum berpemunin Surga dan neraka belum berpemunin Dan itu mustahil Allah melakukan perbuatan yang sia-sia Karena kalau surga dan neraka sudah diciptakan dan belum ada isinya Bercuma dan sia-sia Dan mustahil Allah melakukan perbuatan yang sia-sia Kan kelihatannya, oh iya benar juga ya Apa jawaban kita? Kita katakan banyak dari Quran dan hadith yang menunjukkan surga dan neraka Ada pun alasannya kalau cuma karena alasan sia-sia, percuma Tidak ada kemudiannya, keberadaan surga Keberadaan neraka Saat ini ada fungsinya Apa fungsinya? Mereka yang berada di alam berzah sudah merasakan Bagi orang yang beriman, merasakan nikmat surga Di alam berzah Dengan ruh-ruh mereka Dan akan sempurna kehidupan itu apa? Setelah jasad dan ruhnya dikembalikan ke jasad Begitu juga dengan neraka Orang-orang yang kafir Ya, musyrik Atau orang-orang yang berbuat dosa Mereka sudah merasakan Siksa neraka Itu baru hawanya saja Dan akan bertambah Keras siksaannya Manakala ruh mereka dikembalikan ke jasad Begitu Nah jadi jemur-orang yang mengulang Kalau alasan yang tidak ada fungsinya Terus diyakini bahwa Surga neraka tidak ada Ini terbatas Karena ada dari-dari yang menyebutkan Bahwa Orang yang beriman sudah merasakan nikmatnya surga Apalagi orang yang mati syahid Ya Nabi menyebutkan bahwa mereka Ruhnya berada di tembol Burung-burung Yang berwarna hijau Kemudian terbang Mengelilingi surga Begitu juga dengan orang-orang Berkiraun dan berat-kentaranya Aku sebutkan dalam Al-Quran Mereka sudah merasakan Hawa panas dan neraka Sampai ke kuburan mereka Dan ditambah dalam ayat ini Kalau menyebutkan Inna a'talna Kami sudah menyediakan Izzalimin Bagi orang-orang yang wali Orang yang wali Yang maksudkan orang-orang yang kafir Musyrik Jadi Jemaah rakyat ini Warikamukumullah Disini Seakan akan Allah mengatakan Kepada orang-orang yang kafir Wahai kalian Orang-orang yang kan Orang-orang yang wali Nanti kalian akan masuk ke dalam neraka Dan di dalam neraka Kalian akan diliputi oleh api Iya Di sekilin ini kalian Ada api Di dalam neraka ada api Di sekilin ini juga ada api Pokoknya seluruhnya Diliputi oleh api Nggak ada celah Yang nggak kena api Iya Itu yang dimaksud Surah di Tuhan Betul-betul Dikilin ini diliputi Kalian kata lihat Terjadi kebakaran Besar sekalipun Itu ternyata Setelah kebakaran Ada bagian-bagian Yang nggak terbakar Iya kan Oh bagian ini berarti Aman Nih lihat Masih utuh Kok kayu ini Bukan juga lihat Kayunya masih utuh Iya Memang sebagai besar Terbakar Tapi ada bagian Yang nggak terbakar Nah itu di dunia Ada bagian Yang disitu Nggak ada apinya Tapi terak aja Nggak ada celah Sedikitpun Yang nggak ada apinya Supaya bisa Nanti kesitu Mengindah Semuanya tertutup Oleh api Iya